Kita beralih ke informasi lainnya, tragis satu keluarga di Cianjur, Jawa Barat keracunan. Usai makan nasi tutuk oncom. Bahkan nyawa sang ibu dan anaknya melayang tak lama setelah tiba di rumah sakit. Naas menimpa keluarga Deddy Sunardi asal kampung Tugusari, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini. Ia terpaksa kehilangan dua orang terkasihnya, istri dan sang putri. Nasib tragis ini terjadi setelah satu keluarga tersebut santap bersama nasi tutuk oncom. Almarhumah istri yang memasaknya kala itu. Oncom yang dimasak merupakan pemberian kolega korban. Ada yang ngasih oncom, disimpan dua hari di rumah. Pas kedua hariannya, enggak dimasak juga, enggak. Cuma direnam dikatanya, dibakar. Terus diaduk sama nasi. Langsung aja dimakan. Tapi bapak yang kena duluan, malam, pasang dingin, apa gitu ya. Mual. Mual. Kepala saja? Terus sama ibu, di... apa? Di... Bijir. Bijir terus. Ketiganya juga merasakan gejala keracunan yang sama. Pusing, mual, muntah, hingga lemas. Almarhumah istri sempat dirawat di bidan dekat rumah. Sementara, sang anak meregang nyawa usai dirawat di rumah sakit. Demi menguatkan dugaan sebab kematian, tim medis Dinas Kesehatan Cianjur telah membawa sampel sisa makanan. Untuk uji laboratrio. Pembentukan jamur ya, pembentukan jamur, karena tidak langsung diolah, disimpan, dan tidak disimpan di suhu yang dingin. Ya, gitu. Jadi tidak langsung diolah, jadi pembentukan jamurnya yang tidak normal. Sementara itu, atas dugaan keracunan makanan ini, tim reskrim Polres Cianjur juga turut selidiki. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, maka polisi akan memeriksa pemberi oncom pada keluarga korban. Muki Satria melaporkan. Tunggu Nara